Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Pusat Kesehatan Masyarakat menggagas adanya kampung cerdik untuk peningkatan efektivitas dan efisien penanggulangan penyakit tidak menular di masyarakat. Untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh segala jenis penyakit yang tidak menular, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat menggagas adanya kampung cerdik di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kampung cerdik ini pada dasarnya akan memberikan pembelajaran di masyarakat desa tentang akan bahayanya penyakit tidak menular yang dapat mengancam kematian. Bupati Banyuwangi bersama Forum Pimpinan Daerah langsung melaunching inovasi kampung cerdik ini yang langsung disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara virtual. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur menekankan agar masyarakat berhati-hati dengan bahaya penyakit tak menular ini seperti jantung atau pernafasan. Dirinya berharap masyarakat di desa harus sudah cerdik dengan menghindari bahaya kesehatan seperti tidur tidak larut malam, juga bahaya dari asap rokok agar pernafasan menjadi lancar. Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Sobo mengatakan tujuan dari inovasi kampung cerdik ini agar masyarakat mampu sejak dini untuk mendeteksi gejala penyakit tidak menular. Oleh karena itu, melalui relawan yang peduli dengan kesehatan kita akan mengedukasi masyarakat agar memperhatikan kesehatan dirinya terutama ketika kena penyakit sejak dini sudah harus diobati. Tujuan kampung cerdik sendiri adalah pemberdayaan masyarakat untuk dilatih agar masyarakat melalui kader kesehatannya itu mampu mendeteksi kondisi fisiknya terutama dari penyakit tidak menular, darah tinggi, gencin manis, termasuk IVA dengan kegiatan-kegiatan yang positif yaitu diantaranya makan makanan yang berkisi, aktivitas, minyakkan asap rokok, cek kesehatan secara rutin dan yang paling utama adalah itu adalah mampu mengelola stresnya. Harapan kami bersama-sama dengan lintas sektor forbing kekelurahan itu mampu menjaga kesinambungan. Jadi kesehatan itu tidak menjadi tanggung jawab dari puskemas sendiri namun menjadi tanggung jawab kita bersama forbing ke Pacana, Pak Kapolsek, dan Ramil Termasuk Alura itu mampu memberikan support terhadap pemberdayaan masyarakat tadi.